Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Alhamdulillahirrohbilalamin Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Karena di hari yang spesial ini Kita dipersatukan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya Yang saya hormati dan banggakan Para senior Partai Demokrat Yang sejak berdiri Di tahun 2001 hingga hari ini Tetap setia Dan tetap bersemangat Untuk terus membesarkan dan memajukan partai yang kita cintai ini Tepuk tangan dan berikanlah apresiasi kepada para senior kita Baik yang saat ini berada dalam jajaran majelis tinggi partai Dewan kehormatan Dewan pertimbangan Mahkamah partai Dan juga tentunya para sahabat Para kader utama yang saat ini Mengemban amanah bersama saya Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Baik Sekjen, Bendum, dan seluruh pengurus utama yang hadir pada siang hari ini Saya juga senang Hadir pula para kader dari DKI Jakarta Terima kasih tepuk tangan untuk para kader yang telah hadir Ini sebuah kebanggaan tersendiri Karena hari ini tanggal 9 September Merupakan hari yang bersejarah Tanggal yang selalu kita kenang Kita peringati dan kita Jadikan sebagai momentum Sejak berdirinya partai ini Tepat hari ini juga adalah Ulang tahun ke-74 Founding Father kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Terima kasih kepada para sahabat Para kader termasuk teman-teman media Yang telah hadir hari ini Termasuk menyampaikan doa dan harapannya Baik untuk Pak SBY Maupun untuk Partai Demokrat Yang hari ini berusia 22 tahun Kita berdoa Semoga Pak SBY diberikan kesehatan Panjang usia yang barokah Dapat terus berkarya Dan terus membimbing kita Beliau adalah guru untuk kita semua Beliau pernah memimpin negeri kita Pernah memimpin partai ini Dan mudah-mudahan Di bawah Naungan beliau Kita semua juga terus memiliki Semangat Motivasi Dan tujuan besar Bahwa Demokrat Insya Allah Akan selalu ada Selalu hadir untuk rakyat yang kita cintai ini Dirgahayu ke-22 untuk Partai Demokrat Panjang umur Perjuangan kita Panjang umur Semangat kita untuk Terus menghadirkan perubahan dan perbaikan Menghadirkan kemajuan untuk negeri Kita ingin Demokrat Bukan hanya Puas Terhadap eksistensinya Tetapi juga ke depan Harus semakin fokus pada peran-peran Kebangsaan Perang-peran untuk rakyat Baik di Jalur pemerintahan Maupun jalur Legislatif Ini adalah perjuangan besar Yang harus terus kita kawal bersama Semoga Indonesia juga semakin maju Negaranya Semakin sejahtera rakyatnya Semakin adil Semakin demokratis Dan Indonesia Untuk semua Tepuk tangan sekali lagi Untuk Partai Demokrat yang kita cintai ini Teman-teman wartawan Biasanya September itu selalu dengan Bagi Partai Demokrat ya Selalu dihiasi dengan Sukacita Bahkan Ekspresi yang Benar-benar Menghadirkan Getaran Yang luar biasa Hari ini Sedikit berbeda Tanggal 9 September Kali ini Kita ingin Adakan secara sederhana Saja Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Karena Kita tahu Ada peristiwa Yang juga Tentunya berdampak Secara langsung Dan tidak langsung Kepada Keluarga besar Partai Demokrat Namun Seperti yang telah Saya sampaikan Di Taman Politik ini Beberapa hari yang lalu Pada hari Senin ya Tanggal 4 Tanggal 4 September Yang lalu Saya menyampaikan Bahwa Demokrat Telah move on Dan tentunya Menyongsong Hari-hari Baik ke depan Kita menyongsong Peluang-peluang Yang juga Penuh dengan Harapan Bersama rakyat tentunya Demokrat Ingin terus berjuang Ini yang menjadi Tekad dan semangat kami Di bulan September ini Di hari ulang partai Ulang tahun Partai Demokrat ini Tadinya kita akan Menyelenggarakan Semacam Rapimnas Dan Peringatan Atau puncak Perayaan Hari ulang tahun Partai Tetapi tentu Karena ada situasi Ada dinamika Kita harus Undur sedikit Tetapi Pasti pada saatnya Itu akan kita lakukan Dan insya Allah Di saat itu Kita sudah memiliki Keputusan-keputusan Yang juga akan Menentukan Perjalanan Demokrat Kedepan ini Tapi tentu bukan hari ini Hari ini kita benar-benar Ingin secara sederhana Menyatukan energi Bukan hanya Yang ada di Jakarta Tapi juga Di berbagai penjuru tanah air Seperti tadi Yang disampaikan oleh Ketua Panitia Kang Herman Hairon Terima kasih Beserta seluruh Kepanitian yang telah Luar biasa Bekerja keras Pagi siang malam Untuk menghadirkan acara Bukan hanya di Jakarta Sekali lagi Tapi di berbagai Wilayah tanah air Untuk menyemarakan Dan tetap menjaga Spirit Sukacita Momentum Yang baik ini Bagi Partai Demokrat Selain Tadi Kita bisa melihat Ibu-ibu Dipimpin oleh Ketua Umum Serikandi Mbak Anissa Mencoba untuk Menilai Ini ada Lomba Tumpang Ini pertama kali Kita selenggarakan Diikuti oleh Masing-masing bagian Apakah itu Badan-badan Yang ada di DPP Maupun Departemen Departemen Ini total Ada berapa 19 ya 19 tumpang Ini masak sendiri bukan Eh 20 tumpang Ini masak sendiri Dari nol ya Tapi yang jelas Ini luar biasa Menarik sekali Tadi saya lihat Para Dewan Juri Bingung milihnya nih Bingung Karena semuanya Bagus-bagus Jadi Kan yang dinilai itu Ada Pertama Penampilannya Termasuk Ukurannya Ada yang besar Dan segala macam Kemudian Kreasinya Baru rasanya Nah ini Ini mana nih Yang peserta nih Angkat tangan peserta nih Peserta tumpang Jadi Ada yang Mukul di Ukuran Ada yang Mukul di rasa Begitu ya Ada ukuran besar Tapi mudah-mudahan Lezat juga pastinya Gitu Jadi Ini nanti silahkan Para Dewan Juri Yang menentukan Saya gak ikut-ikutan Karena saya lihat Ini bagus semuanya Nanti mudah-mudahan Ini hanya untuk Membangkitkan Kebersamaan kita Dari kita Untuk kita juga Nah tadi Kemudian Bapak Ibu sekalian Di depan itu Di Wisma Prok Di Cafe Proklamasi Di depan ini Kita selenggarakan juga Lomba Lukis Nah Lomba Lukis ini Juga menarik sekali Tadi saya lihat Ada sekitar 70 orang ya 70 orang pelukis Yang Menorehkan Karya-karyanya Saat ini masih berlangsung Dengan Tema besar Perubahan dan Perbaikan Jadi banyak sekali tadi Ragamnya Saya juga sampaikan tadi Bahwa Semangatnya adalah Kita ingin Mendorong Para Pekerja seni Para seniman Terutama seni lukis Untuk terus berkarya Demokrat ingin Walaupun di era yang serba digital ini Bahkan AI sekarang bisa Memproduksi Karya-karya lukis Tetapi tentunya Berbeda sekali Nilainya Spiritnya Dan juga Maknanya Jika itu dilakukan Langsung oleh manusia Oleh karenanya Semoga nanti juga bisa Ditampilkan Karena saya lihat tadi Saya intip Walaupun Belum tuntas Bagus-bagus sekali Itu juga sulit Nanti menilainya Siapa yang menjadi Juara Lalu kita juga tadi Melakukan kegiatan Donor darah Donor darah ini Merupakan kegiatan rutin Setiap tahun kita lakukan Mudah-mudahan Ini juga menjadi Kontribusi kemanusiaan Yang dilakukan oleh Keluarga besar Partai Demokrat Beserta masyarakat Beserta jajaran PMI Untuk bisa membantu Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Cadangan darah Baik di Jakarta Maupun di daerah-daerah lainnya Selebihnya Kita tahu juga Bahwa Para kader Juga bersemangat Karena ada lomba Menyanyikan lagu Dengan kreasi masing-masing Lagu perubahan Dan perbaikan Ini saya dengar Sudara atusan Yang mengirimkan Video Ataupun Ya video musiknya ya Dan nanti akan dinilai juga Oleh Panitia Ada lomba DPD-DPC terbaik Dengan memperhatikan Berbagai unsur Jadi ada berbagai lomba Yang semua itu Kita hadirkan Untuk menambah Semangat kita Walaupun Tujuan utamanya adalah Kita bisa sukses Dan memenangkan Pemilu 2024 Tetapi Pembinaan organisasi Pembinaan sumber daya manusia Dan Mengajak serta masyarakat Dalam berbagai kegiatan positif Termasuk ada juga Kompetisi Bola Voli Ya Di tiap-tiap daerah Ini juga untuk menumbuhkan Semangat sportifitas Semangat kebersamaan Dan juga kemanusiaan Saya pikir itu Yang bisa saya jelaskan Dalam perayaan Ulang tahun Demokrat yang Jatuh pada hari ini Nanti pada saatnya Saya akan mengundang lagi Teman-teman wartawan Jika kita sudah menentukan Kapan akan menyelenggarakan Rapat timpina nasional Maupun Puncak perayaan Ulang tahun Secara nasional Disitulah kita akan Menyampaikan berbagai hal Yang perlu diketahui oleh Masyarakat luas Selebihnya Saya hanya ingin Ataupun memohon doa Memohon doa restu Dari masyarakat luas Dari teman-teman media Mohon doanya Semoga Partai Demokrat Sebagai sebuah Institusi Yang juga punya tekad Untuk terus menjadi pilar Bagi demokrasi kita Menjadi agen perubahan Untuk kemajuan Indonesia di masa depan Bisa terus eksis Dalam sebuah Kedaulatannya Termasuk juga Kita dapat berperan Secara bermartabat Dinamika jatuh bangun Dalam politik Adalah sesuatu yang biasa Bagi saya Dan keluarga besar Partai Demokrat Yang paling penting Adalah bisa mengambil Hikmah dari itu semuanya Saya menyampaikan Mungkin saja Apa yang terjadi Terhadap partai kami Belakangan ini Merupakan sebuah Jalan Yang memang telah Dipilihkan oleh Allah SWT Cara Tuhan Untuk menyelamatkan kami Cara Tuhan Untuk menunjukkan Jalan yang lebih baik Mungkin itulah Hikmahnya Dan kami tidak akan Pernah berhenti Berjuang Berikhtiar dan berusaha Karena Tuhan Tidak akan mengubah Nasib Kaumnya Jika kaum itu Tidak mengubahnya sendiri Kami tetap Kami tetap Punya ihtiar Untuk menghadirkan Perubahan dan Perbaikan Kami juga Tentu punya ihtiar Untuk bersama dengan Elemen bangsa lainnya Membangun Spirit untuk Membawa Indonesia Semakin maju ke depan Semoga Indonesia yang kita cintai ini Juga semakin Berjaya di masa depan Masyarakatnya juga Semakin Bahagia Semakin memiliki Kualitas kehidupan Yang dinikmati Bukan hanya segelintir orang Tetapi untuk Semuanya Itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Kepada para kader Yang saya cintai dan banggakan Kita selalu kuat Dalam segala kondisi Suka maupun duka Siap semuanya Jatuh maupun bangun Roda kehidupan berputar Kadang di atas Kadang di bawah Tidak selamanya Kita berada di bawah Tetapi ingatlah Tetap rendah hati Tetap percaya diri Peluang selalu ada Tergantung bagaimana kita Menyikapinya Tantangan tidak akan Pernah hilang Ujian tidak akan Pernah sirna Tergantung bagaimana kita Menghadapi itu semuanya Saya bangga Saya juga terharu Atas kesetiaan Dan ketegaran Seluruh kader Partai Demokrat Beberapa hari yang lalu Saya mengumpulkan Saya mengundang Para ketua DPD Dari 38 provinsi Dalam commander's call Mereka semua juga Menyampaikan Ketum Jangan Gentar Kami ada semua Bersama-sama ketum Itu adalah sebuah Janji Sebuah komitmen Tapi juga Sebuah doa Bahwa pada akhirnya Kita harus kembali Untuk apa Demokrat ini ada Ini adalah refleksi 22 tahun Partai Demokrat Secara sederhana Saya mengatakan Kita kembali Kepada tujuan Kita berpartai Kita kembali Kepada tujuan Kita berpolitik Kita kembali Kepada tujuan Kita mengikuti Pemilu Pada akhirnya Kita ingin Menghadirkan Kontribusi-kontribusi Yang positif Untuk negara Dan rakyat kita Sepakat semuanya Terima kasih Sudah move on Semuanya Tadi darahnya Masih tinggi Semua saya lihat Saya tadi Donor darah Udah-udah Pas 120 Bawahnya 80 Waspada Tadi ada 220 Itu Tekanan darah Pertekanan listrik Apa tegangan listrik Itu Saya pikir Menilai Tumpeng Menilai lukisan Sulit Tapi saya rasa Tidak sesulit Memilih koalisi nantinya Begitu kan Kira-kira begitu ya Jadi jangan seolah-olah Lebih sulit Daripada Menentukan koalisi Kenapa? AHY semakin manis Tanpa Pak Anis Katanya begitu Tom Itu Sudah Gak apa-apa Sudah move on kan Semuanya kan? Sudah Kok banyak yang lega Sepertinya malah ini Berarti kemarin Kayaknya beban banget Lega Dan tentunya Kita sekali lagi bersyukur Ya bersyukur Allah menyelamatkan kita Allah melindungi kita Allah menunjukkan Ketempat yang lebih baik Itu yang harus kita syukuri Dirga Hayu Ke-22 Partai Demokrat Semoga Panjang umur Untuk rakyat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beri tepung tangan Sekali lagi yang meriah Untuk ketumahan